Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Engkau menyertai memperkati kami Memberikan nafas kehidupan bagi kami Biarlah kiranya Tuhan Ketika kami akan melangkahkan kaki kami Engkau yang menyertai kami Berkati kami Tuhan di dalam nama anak mis Kristus Yang berdoa Amin Selamat pagi Salam sejahtera untuk kita semua Firman Tuhan di pagi hari ini Yang menjadi ayat harian Dari Masmur 24 Ayat yang pertama Demikian firman Tuhan Tuhan lah yang mempunyai bumi Serta segala isinya Dan dunia Serta yang diam Di dalamnya Nasfirman Tuhan inilah Sebuah pengakuan Dari Masmur Tentang siapa itu Tuhan bagi dia Pertanyaan sederhana sebenarnya Siapa Tuhan bagi kita Siapa Tuhan bagi saya Ini sederhana Tetapi Melalui pengenalan Manusia kepada Tuhan Manusia bisa menempatkan Tuhan Dalam posisi yang berbeda Jika manusia salah mengenal Maka manusia akan salah mengimani Hal inilah Dalam perjalanan Ataupun pengenalan orang Terhadap Tuhan Jika manusia menganggap Tuhan itu sebagai sesuatu Yang bisa masuk di akalnya Ataupun sesuatu yang dibentuk Oleh akal dan pikirannya Seperti yang terjadi Di pemahaman orang Israel Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hanya berkuasa Di tempat ini Tidak berkuasa Di tempat yang itu Tuhan itu bisa kalah Tuhan itu bisa menang Tuhan itu tidak bisa Sanggup menolong Ketika saya seperti ini Ini bisa terjadi Ketika memang Tuhan yang mereka kenal itu Adalah Tuhan yang dibentuk Oleh akal dan pikirannya Sehingga Bagi mereka Tuhan itu memiliki Batas kemampuan Tuhan itu memiliki Batas kuasa Tetapi si Pemasmur Mengatakan bahwa Tuhan itu Pencipta Tuhan itu Pemilik Tuhan itu Penguasa Bumi ini Dan segala Yang ada di dalamnya Wah Sangat indah berarti Oleh karena itu Sangat salah Jika orang berkata Tuhan itu Tidak berkuasa Jangan hanya Membahas Tidak berkuasa Bahkan lebih tinggi Dari situ Tuhan pemilik Kalau sudah Tuhan Sang pemilik Dunia ini Saya yakin Pemahaman kita Juga tentang Kuasa Tuhan Tidak sesempit Tuhan menolong kita Dan menghadapi masalah Artinya Ketika kita menghadapi Sebuah persoalan Tidak ada yang Perekatan bagi kita Mengatakan Tuhan engkau Tidak sanggup Tetapi Percayalah Karena Tuhan Pemilik dunia ini Dan segala isinya Tuhan berkuasa Atas setiap Yang dia ciptakan Tuhan berkuasa Atas apa yang Yang kita jalani Tuhan berkuasa Atas persoalan Yang kita hadapi Tuhan memiliki Rancangan Terhadap segala Apapun Yang ada Di depan sana Oleh karena itu Jangan pernah Mempertanyakan Kekuasaan Tuhan Jangan pernah Mempertanyakan Kemampuan Tuhan Dalam Menolong kita Tangan Tuhan Tidak kurang panjang Telinga Tuhan Bukan kurang jeli Mendengar suruhan kita Tetapi Yakinilah Bahwa Tuhan Mampu Untuk menolong kita Setiap saat Bahwa Tuhan adalah Penguasa Dan penolong kita Bahwa Tuhan adalah Gembala bagi kita Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Kami menyerahkan Hidup kami Kedalam tangan Pengasihanmu Di pagi hari ini Berkati kami Tuhan Lindungi kami Di dalam Menama Anak Misuk Kristus Kami berdoa Amin